Hai kali ini saya akan membimbing laporan akhir berjudul prosedur pelayanan keluhan beserta pada webjs nah ini dia sudah pernah memasukkan bab satunya ini cobalah dulu kita dengar apa saja yang pernah saya sarankan ya kita lihat dulu baik kali ini saya membimbing cepat ke laporan akhir berjudul ya prosedur pelayanan keluhan peserta pada BPJS Ketenagaan Cerdaan cabang Medan Kota nah supaya di sini juga saya buka buku panduan yang dikeluarkan ini dari lembar sampul depan lembar judul tanda terakhir sekali tapi sembahan ini tidak apa ya diperiksa dulu ada kadang-kadang sulit salah dia ya mananya Hah mana tadi kata pengantarnya nah ya kita lihat dulu daftar isi daftar tabel daftar gambar daftar lambang singkat daftar lampiran ya udah betul pendahuluan bab satu dalam era modern ditandainah dengan globalisasi persaingan pelayanan nah sebelum kita kaji itu kita lihat dulu satu-satu ya apa ini kok keluar ini nah nah ini dia 2.2 bagian isi bagian isi dikatakan latar belakang yang menjelaskan apa mengapa dan pentingnya penelitian dilakukan secara umum dicantum seharusnya selanjutnya disampaikan peranan hasil laporan akhir nah sekarang kita lihat dulu ya apa yang sudah digubungkan tulisnya di sini ya rakul pelayanan menurut kamu sebesar tadi judulnya apa jangan lupa aku coba dulu kita bisa belit lihat dulu ya ini tadi judulnya nah ini dia judulnya prosedur pelayanan keluhan peserta pelayanan keluhan ada suatu aktivitas seperti pelayanan keluhannya kita bisa lihat dulu nah disini kita menurut kamus bahasa Indonesia menurut Setia Budi nah ini kalau ini urut kecil saja kok bikin ya karena dia bukan baru disitu bukan paragraf baru berdasarkan jam Sostek berubah menjadi BPJS ketena jaga kerjaan hal ini pun jasa pengganti jasa tersebut tidak selalu benar menurut kebutuhan pelayanan yang diberikan seringkali menunjukkan kecenderungan seperti kesulitan administrasi antrian panjang agar tidak menumpuk dan mempengaruhi citra perusahaan titik nah ini saya sudah titik kenapa huruf kecil kau bikin ya harusnya tidak nah keluhan pelanggan ini akan menjadi peluang memperbaiki layanan membangun hubungan yang lebih baik ya oke nah maka ya oke baru kita lihat 1.2 itu mengenai rumusan masalah ini dikatakan kita lihat rumusan masalah bagaimana prosedur nah ini saya bingung ya ada huruf besar ada huruf kecil kalau dia disini dia tidak menjadi judul lagi sebetulnya ya dia menjadi sebuah kalimat kalimat tidak harus menghentep ini juga ya kalau ini mungkin lah karena dia menerangkan tapi disini tapi saya pun tak ngertilah saya bukan dosen bahasa batasan masalah bagaimana prosedur hanya itu saja ya baru 1.4 menurut ini adalah dibuat tujuan laporan akhir nah baru 1.5 manfaat laporan akhir sudah diperbaikinya ya sekarang kita lihatlah ke bab2 nya bab2 nah di bab2 menurut pedoman adalah penelitian terdahulu nah kita lihat disini prosedur udah prosedur udah prosedur baru sesudah itu adanya landasan teori landasan teori nah ini juga ya ini kan tadi kamu katakan di atas Carl Heel rasto rasto ini mungkin skripsi jadi jangan menurut rasto ini tentu si rasto ini pun mengutip dari orang lain jadi tak mungkin hanya seorang mahasiswa bisa membuat teori karena saya sendiri pun tak pernah ada teori saya ya coba kau utip ini rasto ini mengutip dari mana ini yang ini kan tulisan bahasa Inggris harus kau tulis dalam bahasa tulisan miring nah ini Supriyono dalam Indra Sari Supriyono ini tahun berapa tulis disini ya jadi kita tahu juga nah kita lihat lagi kuncoro dan lakan seperti ini betul dalam ada dia tahunnya nah bentuk pelayanan etika pelayanan pengertian keluhan nah ini nggak boleh kita kutip ini kan skripsi ya skripsi itu dia tidak bisa kita kutip karena disitu kan tinjauan teori tentu dia mengutip juga ini jadi kalau ini ini nah nah ini bukan teori ini hasil penelitian hasil penelitian hasil penelitian si Pujianti ya Nah coba kau perbaikin itu menurut Yulianto Nah kalau ini ini buang ya di sini yang dibuka kurung ya bukan namanya nah kita kita lihat lagi pelayanan keluhan peserta ya oke jadi ada baiknya juga ya di sini di penelitian terdahulu ini sebelum kau akhiri agak ceritakan sikit apa saja persamaan ya persamaan ya persamaan penelitianmu ini ini dengan penelitian terdahulu terdahulu dan apa pula bedanya nah ya kau buat seperti itu perbaiki lagi nanti kau kirim bersama bab tiganya demikian saja mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih